Halo semuanya Assalamualaikum kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi dan di video kali ini saya kedatangan sebuah headset gaming ya bukan headset ini earphone ya earphone gaming dari mereknya itu Maui RX1 nah ini yang ngirimin saya sebenarnya Plexton sih tapi sepertinya si Maui ini adalah satu sub-brand dari Plexton kali ya atau salah satu produknya mereka ya entahlah tapi yang penting kita akan coba apakah earphone ini bagus buat harganya BTW harga dari earphone ini kalau saya lihat dari harga di marketplace itu sekitar 85 ribuan jadi cukup murah ya buat earphone yang entry-level kayak gini gitu Oke kita lihat aja dari boxnya dulu itu dia bentuknya seperti ini jadi dia ada list merahnya dan didominasi dengan warna hitam jadi perpaduan antara warna hitam dan merah gitu ya dan disini kita lihat ada microphone eksternalnya yang pastinya akan membuat suara kita lebih bagus kualitasnya ya saat kita bermain game Oke langsung aja kita buka dalamnya seperti apa Oke jadi seperti ini dalamnya kita pertama mendapatkan sekumpulan earbud nya ya jadi ini ada beberapa ukuran pastinya jadi semisal yang bawaannya itu kegedean atau kekecilan kalian bisa pilih sendiri earbud yang cocok dengan ukuran telinga kalian terus disini juga ada kayak penjepitnya jadi headset ini bisa dijepitin di baju atau di kerah kalian Oke kemudian disini ada buku-buku panduannya yang akan kita baca juga niap nggak ada apa-apa lagi ya kosong kemudian ini dia untuk headsetnya Oh sorry earphone ya habis review headset jadi bolak-balik ngomong headset jadi ini earphonenya kayak gini untuk kabelnya saya suka sih untuk kabel-kabel yang pipih gini ya karena lebih tidak rentan kusut gitu nggak gampang bulet kalau disimpen di tas jadi dia bentuknya pipih dan cukup tipis juga jadi hati-hati aja kalau pakai jangan sampai putus terus untuk bagian earbud nya ini dia ada cantolannya ya jadi hooknya ini untuk nempelin ke tulang telinga kita jadi supaya lebih nancep lah ya supaya lebih kokoh di telinga kita gitu nggak gampang goyang nah kayak gini bentuknya teman-teman ya oke lah ya buat earphone-earphone entry-level terus disini jacknya seperti ini bentuknya tentunya ada tiga cincin jadi dia bisa dipakai di HP maupun di laptop Nah kalau kita perhatikan teman-teman disini kelihatan nggak ya jadi disini ada kontrolernya nah disini kontrolernya itu dia punya eh ada tombol volume ya untuk ngatur volume kemudian disini juga ada microphone nah ini yang tombol yang ini nanti akan saya review apa ini fungsinya dia ya tapi sini ada microphone ya teman-teman jadi walaupun nggak pakai microphone eksternal kita tetap bisa ngomong pakai microphone yang disini dan nanti kita akan akan bandingkan ya kualitas microphone nya apabila kita pakai earphone ah sorry pakai microphone yang eksternal kita jadi kita bandingkan kualitasnya apakah microphone eksternal ini lebih bagus kualitasnya tapi harusnya lebih bagus lah ya nggak mungkin lebih jelek kalau dikasih ginian nanti kita bandingin Oke sekarang kita review aja untuk earphone si Mowi RX1 ini let's go Oke setelah saya coba earphone ini selama beberapa hari saya cukup suka dengan kualitas suara yang dihasilkan terutama untuk bermain game saya ngetes earphone ini di laptop ya untuk bermain csgo dan dengan earphone ini saya bisa dengan mudah mendengar setiap langkah kaki dan tembakan di dalam game terus gimana untuk penggunaan selain main game untuk nyetel musik misalnya karakter suara earphone ini lebih ke bass ya jadi untuk suara jedak jeduknya lagu itu bisa dapet banget tapi untuk suara dari mid dan treble nya itu biasa-biasa aja ya so so lah selanjutnya kita coba dengerin ya kualitas mic dari earphone ini saya akan coba mic internal dan juga mic eksternalnya seperti apa nah ini adalah hasil dari microphone internalnya Mowi RX1 jadi ini saya pakai microphone yang ada di kontrolernya ya dengan posisi menggantung aja kebawah kayak orang pakai earphone pada umumnya kayak gimana hasilnya silahkan kalian nilai ya sekarang kita akan switch ke microphone eksternalnya oke ini adalah hasil dari microphone eksternalnya si Mowi RX1 jadi ini saya pakai di posisi yang normal aja ya dengan mic eksternalnya itu mengarah ke mulut saya harusnya ini suaranya lebih kencang dan lebih jelas karena memang sumber suaranya dekat dengan microphone nya gimana menurut kalian kualitas suaranya silahkan nilai aja ya menurut saya untuk kualitas mic nya cukup jelas dan enak saat dipakai telepon ataupun discord tapi memang menurut saya volume yang dihasilkan agak kecil ya palingan kita harus agak teriak sedikit buat dapat hasil suara yang pas oh iya pada bagian controller earphone ini terdapat tombol volume dan satu tombol multifungsi yang bisa digunakan untuk play pause lagu skip lagu angkat telepon ataupun recheck telepon keluhan saya pada earphone ini adalah saat penggunaan dalam waktu lama bakal mulai terasa sakit di tulang telinga terutama telinga kiri dimana earphonenya terasa lebih berat karena ada mic eksternalnya tapi selain itu kenyamanan Mowie RX1 ini untuk bermain game khususnya menurut saya sudah sangat baik apalagi kalau kita ingat harganya yang cuma 80 ribuan enggak sampai 100 ribu oke mungkin segitu aja ya cerita saya dengan earphone Mowie RX1 ini terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak jangan lupa like dan subscribe dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya stay update hai 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 selamat menikmati